oke teman-teman kita masuk lagi di materi berikutnya yaitu memasukkan text dan shape jadi shapes ini sama seperti kita insert gambar di microsoft word misalnya nah disini ada toolnya juga memang kalau untuk text itu ada di tool panels juga teman-teman bisa diatur horizontal atau vertical kemudian bisa diatur warnanya ukuran fontnya bahkan bisa dilakukan transform bisa di-drag ya sama seperti image pada umumnya nah misalnya kita masukkan nah ini dia nah kita masukkan text jadi kita cari icon text di panel nah ini icon textnya ya kita pilih saja yang horizontal yang mau digunakan nah disini kita bisa atur kita lihat disini ada jenis fontnya bisa diatur ketebalan fontnya bisa diatur kemudian ada teksturnya disini ada sharp with strong coba kita pilih yang smooth nah disini ada left line ada justify right line kemudian ini dia ukuran textnya nah kita bisa atur kalau ukuran textnya misalnya jadi 100 oke kemudian kita mengetik setelah kita selesai mengetik teman-teman kita pilih check place nah kemudian kita pindahkan jadi gambarnya tulisannya bisa di-drag ya tidak muat tulisannya lebih besar nah ini caranya bisa kita edit kemudian free transform nah ini bisa kita atur kita akan tahan shift supaya perbandingan ukuran antara panjang lebarannya tidak tidak berubah kemudian eh kita bisa juga atur warnanya jadi warna dari teks ini bisa juga diatur disini di opsi 4 kelihatan ini dimana kita bisa atur warnanya ini warna apa saja teman-teman ya seperti itu kemudian yang misalnya kita ingin mengikuti warna Google bisa kita gunakan seperti ini ini color 3 menggunakan airdrop kemudian ini teman-teman ya oke ya selain itu juga bisa kita buat menjadi bentuknya lebih menarik teman-teman bisa kita buat garis lurusannya ini berubah ini bisa kita atur kalau sudah selesai nah ini kemudian kita bisa atur dia menjadi vertikal atau horizontal juga di sini teman-teman ini bisa diatur ketika kalau ditontak ini dia kita kurang lebih seperti ini teman-teman kalau dia jadi vertikal atau kurang lebih kecil ya kemudian kita lihat lagi instruksi berikutnya setelah teks ada shapes teman-teman nah shape ini sama seperti kita ketika kita insert shape di misalnya di microsoft word atau di powerpoint jadi dia defaultnya itu adalah rectangle tool bentuknya persegi tapi kita bisa atur agar bentuknya bisa lebih bervariasi lagi teman-teman nah ini shape ini bisa kita transform juga bisa kita drag juga kemudian kita bisa warnai juga teman-teman ya kalau menggunakan color picker dan dengan foreground color juga bisa teman-teman kita coba kita lihat nah ini hanya rectangle saja ada opsi ini rectangle yang defaultnya kalau kita inginkan lebih lengkap di custom shape tool kemudian di sini kita lihat ada gear ini kita bisa menggunakan kemudian kemudian di-se rangka kemudian terlihat kita lihat ya kita bisa lakukan move dan transform dan color bigger kita lihat teman-teman kita gambar misalnya kita masukkan gambar ini teman-teman yang sebagai contoh saja nah ini warnanya ini kita atur di program color jadi kalau misalnya kita atur terlebih dahulu warnanya misalnya warnanya jadi warna merah seperti ini teman-teman nah ini bisa diatur di drag bisa di transform edit free transform ini ya teman-teman bisa di transform ringan nya juga bisa diatur seperti layar biasa teman-teman ha ah ye